Intro Halo Sobat Metro Berjumpa kembali dengan Metro Trust Baik Sobat Metro pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan Bagaimana cara mudah untuk menghitung kebutuhan Canopy dengan model Cremela menggunakan rangka box Baik disini untuk Canopy kita akan buat dengan desain ukuran 385 cm Untuk rangkanya kita kalikan 495 cm Sobat Metro Baik pertama-tama kita buatkan terlebih dahulu untuk rangka lebarnya Dengan model box seperti ini Sobat Metro ya Oke tepat tangan seperti ini Ini adalah rangka box Baik selanjutnya Disini kita akan pasangkan untuk rangka dengan panjang 385 cm ini Sesuai dengan kebutuhan panjang dari Canopy yaitu 495 cm untuk rangkanya Tentunya disini dibutuhkan rangka sebanyak 6 kanal C atau 5 rongga Sobat Metro ya Dengan ukuran 385 cm Baik selanjutnya kita akan persiapkan untuk pemasangan rangka-rangka Cremona nya pada setiap tepi dari kanopi ini Kita pasangkan dengan jarak antar rangka atas dan bawah yaitu 8 cm Sobat Metro menyesuaikan dari lebar kanal C nya Seperti ini Sobat Metro ya Seperti ini juga kita pasangkan pada posisi tepi sisi satunya oke seperti ini Sehingga total kebutuhan adalah 16 rangka kanal C dengan model box tentunya ya Sehingga total kebutuhan adalah 6160 cm Sobat Metro Oke selanjutnya kita persiapkan untuk Pembuatan atau pemasangan profil Cremona nya Seperti ini Jadi ini kita akan menggunakan profil Cremona Yaitu kita potong kanal C dengan ukuran 20 cm Sobat Metro Kita buatkan profilan dengan model seketiga pada satu rangka potongan kanal C dengan ukuran 20 cm Seperti ini Pada setiap sisi Sobat Metro ya Nah nantinya pada satu rangka Cremona Atau profil yang Cremona ini kita pasangkan menjadi satu pasang Seperti ini sehingga di tengah membentuk diamon Oke Dengan total panjang akhirnya satu set ini ada 40 cm Dan satu set profil Cremona ini kita pasangkan pada keseluruhan rangka Cremona Sehingga disini total kebutuhan untuk profil kanal C Untuk ukuran 20 cm per masing-masing potongan kanal C profil Cremona ini Sobat Metro Oke selanjutnya untuk profil Cremona ini kita pasangkan juga pada sisi tepi lainnya Seperti ini Oke Sehingga kebutuhan total untuk Cremona pada posisi tepi yaitu 360 cm kita klikkan dua Ya karena ada dua sisi tadi Sehingga total kebutuhan 720 cm Sobat Metro Baik selanjutnya kita pasangkan juga untuk rangka panjang dengan ukuran 495 cm pada posisi depan terlebih dahulu Seperti ini Tentunya sama kita bikin dengan model box juga Sobat Metro ya Jadi semua rangka pada kanop ini kita bikin dengan model box Seperti ini Karena model Cremona juga tentunya sama pada posisi depan Kita pasangkan rangka panjangnya dengan posisi atas dan bawah Sobat Metro ya Selanjutnya kita juga berikan profil Cremonanya dengan panjang sama Satu setnya adalah 40 cm atau per satu rangkanya 20 cm ya Oke seperti ini Untuk profil Cremona dengan model Diamoni tentunya lebih cantik dan lebih indah Sobat Metro ya Di samping dari kekokohan kanop juga akan didapatkan karena di samping itu ada Pemasangan rangka dengan model box tentunya semakin kokoh Sobat Metro Di samping Kekuatan dari Pemasangan skrup itu semakin banyak juga dari Penampilan atau estetika juga tentunya lebih indah Baik selanjutnya kita pasangkan profil Cremona pada posisi depan tadi Itu total kebutuhannya adalah 440 cm Sobat Metro Selanjutnya untuk rangka kebutuhan dari rangka panjang dengan panjang 495 cm Di sini dibutuhkan total kebutuhan satu kanop ini Ini yaitu sebanyak 7 kanal C Sobat Metro ya Sehingga total kebutuhan untuk rangka panjang 495 cm x 7 yaitu 3465 cm Sobat Metro Baik selanjutnya untuk kanop ini kita akan coba miringkan ya Untuk kemiringannya kita coba kemiringan dengan 5 derajat saja Karena mengingat panjang dari lebar dari kanop ini hanya 4 meter Sehingga tidak diperlukan kebutuhan kemiringan yang lebih curam Sobat Seja seperti ini hasil dari satu kanopi set untuk profil model Cremona Dengan rangka box Oke selanjutnya kita persiapkan untuk pemasangan rangka tiang Sobat Metro ya Jadi sama dengan rangka-rangka pada rangka kanopi tadi Tentunya untuk rangka tiang ini kita buat dengan model box juga Karena ada dua tiang pada satu set tiang Sehingga kita pasangan dengan model double rangka box Sobat Metro Nah ini satu boxnya ya pada satu sisi rangka tiang Tiang double box itu artinya pada posisi tiang satunya juga Pada tiang satu set ini kita pasangan box juga Sobat Metro seperti ini Oke ada dua tiang box pada satu tiang Dengan tinggi 250 cm Sobat Metro Selanjutnya pada posisi bawah tengah dan atas kita akan pasangkan pengunci tiang Dengan ukuran 20 cm Kita kalikan 12 ya karena satu pengunci itu dibutuhkan 4 kanal C Sobat Metro Sehingga total kebutuhannya adalah 240 cm Oke selanjutnya untuk tiang ini kita pasangkan juga pada sisi tepi lainnya Oke seperti ini Sobat Metro Sehingga 240 cm Total kebutuhan satu setnya yaitu 1240 cm maksud saya Kita kalikan dua tentunya karena ada dua tiang pada kanopi ini Sehingga total kebutuhan hanya untuk tiang saja Yaitu sebanyak 2480 cm Sobat Metro Baik selanjutnya kita siapkan untuk pemasangan atap-atap spandek ya Disini kita pasang atap spandek dengan kebutuhan atap spandek yaitu sebanyak 7 lembar Sedangkan untuk kanal C kita hitung kebutuhannya adalah 22 kanal C Sobat Metro Nanti Sobat Metro bisa menyesuaikan harga Saat ini harga perlonjur berapa untuk kanal C Spandek berapa pernetre Tinggal dikalikan saja dengan total kebutuhan tadi Sehingga didapatkan harga kebutuhan salah keperluan Baik Sobat Metro mungkin ini sedikit ulasan Bagaimana cara mudah menghitung kebutuhan kanal C Baik untuk profilan maupun untuk tiang Dan juga untuk kebutuhan atap spandek Metro ya Dan semoga ini bermanfaat Sampai berjumpa lagi pada video-video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih